Intro Selamat datang di channel Guru Ipa Dalam klasifikasi makhluk hidup, hewan termasuk ke dalam kingdom animalia. Hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Perbedaan utama antara hewan dan tumbuhan adalah pada dinding sel yang dimilikinya. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kingdom animalia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Berdasarkan hal itu, hewan dapat dibagi menjadi kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau afertebrata. Afertebrata adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Struktur pembentuk atau morfologi seperti sistem pernafasan dan sistem perdanaan darah pada hewan afertebrata biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau afertebrata dikelompokkan menjadi delapan kelompok. Hewan tersebut adalah Hewan berpori atau porifera Hewan berongga atau sulenterata Cacing pipih atau platihelmintes Cacing gilik atau nematelmintes Cacing berbuku-buku atau anelida Hewan lunak atau molusca Hewan dengan kaki beruas-ruas atau artropoda Dan hewan berkulit duri atau ecinodermata Porifera merupakan hewan yang memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons Hewan jenis ini biasanya hidup di perairan Warna tubuhnya juga bermacam-macam Seperti merah, kuning, dan hijau Contohnya adalah Spongila, Euspongia, dan Skipa Solenterata merupakan hewan berongga dan memiliki tentakel untuk menangkap mangsa Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat Bentuk tubuh solenterata ada yang berbentuk polip atau yang melekat di tempat hidupnya Dan ada yang berbentuk medusa atau yang dapat bergerak aktif di dalam air Contohnya adalah Ubur-ubur, obelia, hidra, dan anemon Platihelmintes merupakan cacing yang berbentuk pipih Contoh platihelmintes adalah Cacing hati dan cacing pita Cacing gilik atau nematelmintes Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen Contohnya adalah Cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang Cacing gelang atau anelida Tubuhnya beruas-ruas seperti cincin Contohnya adalah cacing tanah Lintah, dan pacet Moluska adalah hewan bertubuh lunak Banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh Habitatnya di darat dan di air Contoh hewan moluska adalah Cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis Arthropoda adalah hewan berbuku-buku Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan Memiliki mata faset, yaitu mata majemuk Yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam Arthropoda terdapat empat kelas Yaitu insekta atau serangga Contohnya belalang, tebah, kumbang Krustase atau udang-udangan Contohnya udang, kepiting, rajungan Arahnoidea atau laba-laba Contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, caplak Miriapoda atau lipan, contohnya kelabang, dan kaki seribu Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras Tubuhnya simetri radial dengan lima lengan Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak Bernapas dan menangkap mangsa Pada Echinodermata terdapat lima kelas Yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut Echinoidea, contohnya landak laut dan bulu babi Opiuroidea, contohnya bintang ular Krinoidea, contohnya lili laut Holoturoidea, contohnya teripang Hewan bertulang belakang atau vertebrata adalah Kelompok hewan yang memiliki tulang belakang Dari segi keragaman, hewan vertebrata lebih sedikit jenisnya dibandingkan hewan avertebrata Tubuh hewan vertebrata dapat dibagi menjadi tiga bagian Yaitu kepala, badan, dan ekor Hewan vertebrata dapat dibagi menjadi lima kelompok Antara lain, yang pertama ada piskes atau ikan Contohnya ikan mas, ikan pari Yang kedua ada amfibia Atau hewan yang mampu hidup di dua alam Yaitu di darat dan air Contohnya kata Yang ketiga ada reptilia Atau hewan yang merayap Contohnya kurak-kurak, ular, dan buaya Yang keempat ada aves atau unggas Tubuhnya tertutup bulu Contohnya burung merpati dan ayam Yang kelima ada mamalia atau hewan menyusui Hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu Contohnya sapi, kambing, kera, dan orang utan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Terima kasih sudah menonton